Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Lalu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan Lalu, tekan tombol konfirmasi Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan atau pembayaran telah berhasil diberikan Silahkan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi, mesin tuawi kita masing-masing, sebagai konfirmasi ke gereja kita Wow, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode kiris Selamat memberi dengan kasih, Tuhan Yesus memberkati Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada Salam sehat bagi kita semuanya Sebelum kita mengawali atau melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Hari Kamis 8 Juli 2021 Marilah kita sejenak memberi hati, pikiran, dan waktu kita Untuk disapa oleh firman Tuhan sebagai renungan harian untuk hari ini Sebelumnya mari kita mengawalnya dengan berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Menyertai saudara sekalian, amin Saudara-saudari firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Masmur Pasal 92 ayat 5 dikatakan demikian Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan Dengan pekerjaanmu Karena perbuatan tanganmu Aku akan bersorak-sorai Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Firman Tuhan ini adalah ajakan dan kesaksian dari Daud Bagaimana dia di dalam hidupnya mempersaksikan Telah banyak hal yang diperbuat oleh Tuhan Pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya Dan semua campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya Itu mendatangkan sukacita bagi dia Banyak perkara yang telah diperbuat oleh Tuhan Dan dia mengakui itu semua Kemenangan-kemenangan yang dialami oleh Daud Di dalam peperangan-peperangan Di dalam segala yang dia hadapi Itu karena perbuatan dan campur tangan Tuhan Semua yang dia terima Yang dia dapatkan pada saat itu Dari dia orang biasa Dari Jiro sampai dia menjadi seorang hero Menjadi pahlawan bahkan menjadi seorang raja Itu semua juga adalah Karena campur tangan dan perbuatan Tuhan Karena perkara yang Tuhan di dalamnya turut bekerja Menempa membentuk dia Bahkan kesehatan Bahkan keluarga Anak-anak istri Dan sahabat-sahabat yang dia miliki Yang setia kepadanya Itu semua dia akui sebagai Perbuatan dan campur tangan Tuhan Dia ada pada saat itu Dengan segala keberadaannya Dia juga akui karena perbuatan Dan campur tangan Tuhan Itu sebabnya saudara-saudari Masmur 92 ini Dia awali dengan mengajak orang banyak Untuk mengangkat syukur Untuk memuji Memuliakan Tuhan Untuk memainkan alat-alat musik Gambus dan kecapi Karena Tuhan itu baik Karena Tuhan itu turut bekerja Untuk semua kehidupan yang dia jalani Dan dia mau mengajak orang Mau mengajak umat itu Untuk turut mempersaksikan Karena dia juga sadar Bahwa sesungguhnya bukan hanya dia yang merasakan kebaikan Tuhan Tapi setiap umat Tuhan Sesungguhnya Pastilah Merasakan juga Kebaikan Campur tangan Kesetiaan Kasih karunia Tuhan Sehingga Nyanyian atau Masmur 92 ini Menjadi salah satu nyanyian Yang paling disukai Di baik Allah Di hari sabat Di waktu Di kesempatan Di mana umat Mempersaksikan kebaikan Tuhan Sepanjang minggu yang sudah dia lalui Sepanjang hari-hari yang sudah dia jalani Dan tiba sabat Tiba waktu Di mana mereka berkumpul Mereka memuji Dan memuliakan Tuhan Meninggikan Tuhan Atas segala kebaikannya Memakai seluruh alat-alat Musik, gambus, kecapi, rebana Untuk mempersaksikan Dan memberitakan kebaikan Tuhan Nah hari ini kita juga Mau diajak oleh Daud Oleh pemasmur Untuk mempersaksikan Kebaikan Tuhan Untuk mempersaksikan Campur tangan Tuhan Untuk mempersaksikan Segala perbuatan-perbuatan Tuhan Saudara-saudara Saya meyakini Banyak diantara kita Yang mungkin bergumul Pada saat ini Karena sakit penyakit Yang kita alami Karena kekhawatiran Yang kita alami Karena pekerjaan Yang kita alami Karena keadaan Yang sedang kita jalani Di antara kita Harus dirumahkan Atau harus bekerja Dari rumah Tidak bebas Tidak bisa berkumpul Tidak bisa bekerja Tidak bisa melakukan Aktivitas kita Apalagi kita di minggu ini Masih Di waktu PPKM darurat Sebagian besarnya Tentu Kita bisa bertanya Apakah Tuhan Baik dalam keadaan Yang seperti ini Apakah Tuhan Masih turut Bekerja Di dalam keadaan Yang kita alami ini Tapi saya mau Mengajak kita Sebagaimana Pemasmur Jangan berhenti Untuk memuji Tuhan Jangan berhenti Untuk mempersaksikan Kebaikan Tuhan Jangan berhenti Untuk bersyukur Kepada Tuhan Karena Tuhan kita Tidak pernah tidur Tuhan kita Tidak pernah berhenti Untuk bekerja Untuk memelihara Untuk menjaga Untuk merawat Bahkan untuk Melindungi kita Umatnya ini Banyak Kita yang berduka Karena saudara kita Yang meninggal Tapi jauh Lebih banyak Kita yang sembuh Kita yang pulih Kita yang tetap Terpelihara Kehidupannya Oleh karena itu Janganlah kita Bersungut-sungut Marilah kita Menjalani kehidupan Kita dengan Tetap yakin Bahwa Pertolongan Tuhan Yang tepat pada Waktunya Bahwa Allah tetap Peduli Kepada kita Dalam segala Perkara yang kita Alami Bahwa Kalau kita Hari ini Bisa Mendengarkan firman Tuhan Itu juga Adalah karena Karya Tuhan Itu juga Adalah karena Campur tangan Tuhan Itu juga Adalah karena Pertolongan Dan perbuatan Tuhan Seperti Sebuah lagu Yang berjudul Allah Perdulih Disitu dikatakan Banyak perkara Yang tak dapat ku mengerti Mengapakah harus terjadi Di dalam kehidupan ini Satu perkara Yang ku simpan Dalam hati Tiada satupun Yang terjadi Tanpa Allah Peduli Dan seterusnya Ya Allah peduli Allah tetap Bekerja Allah tetap Berkarya Dia tidak Berubah Dia sama Dulu Sekarang Dan sampai Selama-lamanya Oleh karena itu Layaklah kita juga Bersama dengan Pemasmur Mengangkat pujian Memberitakan Kebaikan Kasih setia Tuhan Dan mempersaksikan Bahwa Tuhan Turut bekerja Di dalam kehidupan kita Bahwa Kita ada Hari ini Karena Perbuatan Dan campur Tangan Tuhan Kita Layak Bersuka Cita hari ini Kita layak Bergembira Hari ini Dan itulah Yang harus kita tetap jaga Dalam segala Perkara yang kita alami Dalam segala Sesuatu yang kita alami Bahkan ketika Kita sakit Sekalipun Pada saat ini Kita tidak boleh Kehilangan Suka cita Karena suka cita kita Adalah Datangnya dari Tuhan Dan suka cita kita Adalah Tuhan Yang mengasihi kita Dan suka cita Itulah yang akan Menjadi kekuatan Bagi kita Untuk bisa Menghadapi Sakit Penyakit Menghadapi Pergumulan Ini Karena kita tahu Tuhan ada Selalu bersama-sama Dengan kita Tuhan menolong kita Tuhan memampukan kita Untuk melewati Masa-masa Sulit ini Bapak Ibu Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Selamat Bekerja Selamat Beraktifitas Selamat Berkegiatan Sepanjang hari ini Tetaplah Bersuka cita Tetaplah Bergembira Dan Tetaplah Mempersaksikan Perbuatan Perbuatan Dan campur tangan Tuhan Di dalam kehidupan Kita ini Selalulah Mengucap syukur Dan selalulah Bersaksi Atas kebaikan Tuhan Maka Tuhan Akan selalu Memberkati kita Dan Tuhan Akan selalu Melindungi kita Tuhan Menyertai kita Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak Surga Untuk Firmanmu Yang kembali Menyatakan Dan meyakinkan Kami Bahwa Tuhan Tetap Bekerja Dan Perbuatan Tangan Tuhan Menjaga Memelihara Melindungi Merawat Setiap Kehidupan Kami Umatmu Seperti Kasihmu Kepada Daud Seperti Kesetiaanmu Kepada Pemasmur Seperti Pertolonganmu Kepada Umatmu Sehingga Semua Mereka Ikut Mempersaksikan Kebaikan Dan Perbuatan Tanganmu Dibait Suci Dibait Allah Di hari Sabat Dan Di setiap Hari Kehidupan Mereka Demikianlah Kami Tuhan Mempersaksikan Kebaikan Kasih Setia Dan Karya Karya Perbuatan Perbuatan Tanganmu Yang Menjaga Yang Memelihara Yang Memberkati Menyertai Menyembuhkan Dan Memulihkan Kehidupan Kami Berkati Tuhan Seluruh Umatmu Berkati Tuhan Seluruh Orang-orang Yang Percaya Bangsa Dan Negara Kami Sembuhkan Tuhan Yang Sakit Sembuhkan Tuhan Yang Sedang Terpapar COVID Sehingga Kehidupan Kami Mengalami Pemulihan Dan Hidup Kami Boleh Baik Kembali Berkati Hari Ini Tuhan Menjadi Hari Yang Lebih Baik Dari Hari Hari Yang Lalu Terima Kasih Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Kasih Karunia Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Kasih Setia Daripada Allah Bapak Serta Persekut Tuhan Rekudus Itulah Yang Menyertai Memberkati Saudara Sekalian Sekarang Sampai Selama Lamanya Amin Saudara Saudari Selamat Bekerja Selamat Beraktifitas Sepanjang Hari Ini Tuhan Yesus Memberkati Kita Selalu Salam Sehat Selalu Horas Selamat Nits Sehat Tuhan Tuhan literally Tuhan Nits K媽 Nits Teh D Tas Ci Lak Terima kasih.